Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Di video kali ini saya akan membuat sebuah power supply sederhana yang sangat keren dan fungsinya ini nanti sangat banyak sekali Kita kali ini akan memanfaatkan adapter ukuran besar untuk pembuatannya Oke langsung saja ke videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke, untuk barang utama yang dibutuhkan dalam video kali ini tentu saja kita membutuhkan adapter charge yang ukuran besar Di sini ada beberapa adapter charge yang tidak terpakai milik saya Di sini adalah adapter charge laptop semua Untuk outputnya ini adalah 19V, ini juga 19V Dan untuk yang ini lebih mantap, ini outputnya adalah 24V 5A Jadi semakin besar outputnya, ini nanti semakin bagus karena kegunaannya semakin banyak Kali ini akan saya contohkan dengan yang 19V ini saja Ini adalah kabel yang positif, ini yang negatif Langkah pertama kita buat regulator tegangan terlebih dahulu Untuk kali ini saya buat sederhana saja Di sini kita membutuhkan potensio 100K Dan satu buah TIP41C, ini transistor Ada 3 pin, ini juga ada 3 pin Ini yang bagian depan, ini yang bagian belakangnya Langsung saja kita satukan Oke, kalian solder seperti ini Lalu saya siapkan 2 buah kabel Yang merah saya gunakan untuk yang positif Yang hitam saya gunakan untuk negatif Ini kabel output Yang merah kalian sambung di sebelah sini Untuk yang hitam, kita solder di sebelah sini Agar lebih canggih, di sini saya tambahkan satu buah alat Ini namanya adalah volumeter DC atau volumeter digital Bisa dibeli di toko elektronik ataupun di online shop Ini harganya sekitar Rp15.000 Oke, untuk kabel yang hitam adalah kabel yang negatif Yang merah untuk yang kabel positifnya Untuk kabel yang hitam, kita solder di sebelah sini Ikut yang hitam, ini kita jumper Untuk kabel yang merah, ikut ke merah Kita jumper juga Kemudian saya siapkan cas HP bekas Ini untuk bagian colokannya saya potong Ini saya gunakan sebagai pembungkus Agar ini lebih rapi Langsung saja kita masukkan Yang terakhir, tinggal kita solder kabel dari adapter cas Ini yang 19V tadi Untuk yang putih ini adalah kabel yang positif Yang ini yang negatif Yang negatifnya kalian solder di sebelah sini Kita jumper Ini ketiganya adalah kabel negatif Kemudian untuk yang positifnya Kalian solder di sebelah sini Untuk rangkaiannya sudah selesai Hanya seperti ini saja Kalian perhatikan Jangan sampai ada yang salah pemasangannya Untuk yang di sebelah sini Ini adalah kabel input dari adapter cas Ini adapter casnya masuk ke sebelah sini Kemudian dua kabel ini Ini adalah kabel outputnya Bisa kalian gunakan untuk berbagai macam hal Nanti outputnya bisa kalian atur Mau yang output kecil Dari 3V hingga ke 19V Karena ini tadi adalah 19V Ini nanti bisa kalian atur di sebelah sini Kalian putar-putar saja Kemudian untuk di sebelah sini Ini adalah voltmeter Ini untuk indikatornya Berapa output yang sedang keluar dari alat ini Oke langsung saja akan saya rapikan Dan setelah semua proses tadi Hasilnya kurang lebih seperti ini Mantap sekali ya teman-teman Ini sudah jadi sebuah power supply Dengan skema regulator tegangan Kali ini saya menggunakan adapter cas 19V untuk pembuatannya Untuk suplai dayanya Jadi ini nanti bisa dari 3V hingga 19V Ini bisa Tetapi untuk kalian yang ingin menggunakan di atas 19V juga bisa Ini terserah Malah lebih bagus Karena nanti outputnya bisa kalian atur dengan lumayan besar Jadi untuk sebelah sini Ini yang merah adalah yang positif Yang hitam adalah yang negatif Bisa kalian gunakan untuk menyalakan lampu sekecil ini Ini lampu 3V Ataupun lampu 12V Bahkan untuk kipas CPU seperti ini juga bisa Nanti kita tes satu per satu untuk menyalakannya Oh iya teman-teman Di sini tadi saya agak sedikit ada kekeliruan Untuk potensiunya Kalian gunakan saja yang 5K Jangan yang 100K Karena untuk yang 100K ini Kalian nanti pasti akan kesulitan dalam mengatur voltasenya Karena ketika kalian putar sedikit Voltasenya akan langsung tinggi Dan kalian putar sedikit lagi Akan otomatis langsung rendah Jadi jika menggunakan yang 5K Nanti bisa kalian atur sedikit demi sedikit Oke langkah pertama akan kita tes Dengan tegangan rendah terlebih dahulu Di sini ada lampu LED Bisa bekerja di tegangan 3 hingga 4,5V Langsung saja kita colokan 1, 2, 3 Ini tidak ada yang rekayasa teman-teman Ini kabelnya menyambung Coba kita naikkan terlebih dahulu Karena ini tegangan 3V Kita set di 3, sekian Oke disini saya setel di 3,8V Jika lampu LED ini langsung ke tegangan 19V Ini saya jamin langsung meledak Tetapi dengan skema regulator tegangan ini Pastinya lampunya tidak akan meledak Coba saya sambung Apakah bisa menyala? 1, 2, 3 Nah mantap sekali ya teman-teman Ini lampunya menyala dengan lumayan terang Untuk indikatornya ini mati Tetapi tidak masalah Ini outputnya tetap 3V Nah lampunya tidak berkedip Artinya ini tegangannya tidak goyang Tidak naik turun Mantap sekali Coba saya lepas 3,8V Ini outputnya tetap Sekarang akan saya coba Ke lampu LED 12V Ini saya sambung terlebih dahulu Ini saya nolkan Karena ini adalah lampu LED 12V Jadi akan saya setel di 12V Kita naikkan perlahan Oke bisa terlihat ini tegangan 12V Dan lampu LEDnya menyala Jangan lebih ya teman-teman Nanti takutnya lampunya tidak awet Malah nanti akan putus Ini sangat terang sekali Padahal di ruangan ini pencahayaannya sangat terang Ini lampu LED 12V warna biru Sangat mantap Jadi alat ini sebagai power supply Dengan skema regulator tegangan Sekarang saya kecilkan Yang terakhir akan saya tes dengan Kipas CPU seperti ini Ini outputnya Atau inputnya bisa terbaca Adalah 12V DC Jadi langsung saja Kita colokan Positif ke positif Negatif ke negatif Oke ini sudah saya colokan Kita putar perlahan Hingga ke 12V Oke ini saya setel di 12V Dan bisa terlihat Kipasnya menyala Dan ini lumayan kencang ya teman-teman Coba akan saya buktikan Disini ada plastik yang lumayan tebal Langsung tertiup Satu, dua, tiga Nah mantap sekali Ini sangat kencang sekali anginnya Jadi alat yang kita buat dalam video kali ini Berhasil Dan ini mantap Untuk skemanya sangat simpel Jadi kalian bisa buat sendiri di rumah Ini tegangannya juga stabil Dan untuk transistor yang ada di dalamnya Saya jamin tidak panas Meskipun tidak pakai head sink Ini rangkaian yang sangat mantap Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu Video terbaru dari inspirasi usaha kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video-video dari inspirasi usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari inspirasi usaha yang lainnya Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Rangkaian seperti ini bisa kalian gunakan juga Untuk paralel Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton